Komisi DDPRD Sulawesi Selatan menggelar rapat komisi dengan seluruh mitra kerjanya dari tingkat eksekutif. Pimpinan Komisi D pun mewarning Kepala Dinas untuk bisa menghadiri langsung setiap rapat yang digelar pihak komisi. Dalam beberapa pekan ke depan, seluruh komisi DDPRD Sulawesi Selatan akan semakin intens melakukan rapat dengan seluruh mitra kerjanya dari pihak eksekutif. Bahkan Komisi D pun telah menggelar rapat dengan agenda perkenalan anggota DDPRD dengan para mitra kerjanya. Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi DDPRD Sulawesi Selatan Jondren Demangontan memperingati seluruh Kepala Dinas yang menjadi mitra kerjanya untuk bisa menghadiri langsung setiap rapat-rapat yang digelar di Komisi D. Pihaknya berharap Kepala Dinas tidak diwakili karena seluruh tugas pokok kedinasan menjadi keputusan dari Kepala Dinas. Kita mengajak menekankan bahwa kami sangat mengharapkan agar wajib semua Kepala-Kepala Dinas sebagai mitra kerja daripada Komisi DDPRD wajib datang untuk pada saat pembahasan. Mau didampingi oleh tim tenis silahkan. Nah, kalau mumpahnya sudah ada komunikasi ini dan kami sudah membuat satu ketik asam, sehingga pada saat kalau mereka tidak lakukan, otomatis kami akan skorsing untuk mereka sampai Kepala Dinasnya akan hadir. Politisi Partai Golkar ini berharap keseriusan pihak eksekutif untuk bersama-sama menyelesaikan pembahasan rancangan APBD sesuai jadwal yang telah ditentukan Kementerian Dalam Negeri. Yahya Aditya, Selebes TV Banyak program-program yang harus kami ketahui di bawah.